Proyek Ibu Kota Nusantara yang terus dikebut di akhir masa jabatan Presiden Jokowi Dodo mengindikasikan sinyal adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah selanjutnya. Hal tersebut diungkapkan ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, Kamis 6 Juni 2024. Menurut Wijayanto, proyek IKN yang semakin digenjot di masa pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi seakan mengindikasikan bahwa IKN adalah peninggalannya. Padahal menurutnya, biasanya di akhir masa jabatan, seorang Presiden akan bekerja lebih lambat. Di sisi lain, Wijayanto menilai proyek IKN yang dikebut Jokowi justru bisa memicu persoalan. Hal itu lantaran pada pemerintahan mendatang, proyek ini bisa saja menghadapi keterbatasan fiskal yang membuat pembangunan IKN justru melambat atau bahkan terhenti. Oleh karenanya, menurut Wijayanto, pemerintah harus lebih realistis dalam pengerjaan IKN. Namun saat ini pemerintah tampak mengupayakan supaya IKN dapat digunakan sebagai lokasi upacara ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!